hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi di channelnya Iki Chadia oke jadi pada video kali ini kita bakal membahas seputar masalah pada game mobile legend khususnya para user HP ketang seperti HP RAM 2, RAM 3, dan RAM 4 yang susah bermain game mobile legend di akhir-akhir ini mengingat game mobile legend ini terus update dan update guys ya dan membuat game mobile itu makin lama makin besar yang dimana juga seperti HP RAM 2, RAM 3, dan RAM 4 itu sangat-sangat sudah tidak bagus banget bermain game mobile legend bahkan udah ada yang tidak support ya jadi disini sebelum kita langsung naik segala videonya langkah baiknya di klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga di share jika video ini bermanfaat guys jadi pada video kali ini kita bakal membagikan tips untuk kalian semua yang mengalami masalah nge-lag, patah-patah, nge-freeze ataupun re-lock sendiri ataupun tiba-tiba black screen ataupun tiba-tiba nge-freeze guys ya jadi biasanya terjadi pada HP ngetang seperti HP RAM 2, RAM 3, dan RAM 4 oke jadi disini kita langsung choose ke caranya cara pertama kita bisa masuk ke settingan game mobile legend jadi disini kita menyarankan untuk settingan grafik untuk cara pertama ini adalah settingan grafik guys ya jadi untuk HP-nya yang low seperti HP RAM 2 itu kamu bisa buat yang rendah ini guys ya yang rendah kamu bisa buat aja yang rendah dan yang rendah dan untuk yang HP-nya RAM 3, RAM 4 kamu bisa buat rendah dan sedang guys ya karena jika kamu buat rendah dua-duanya itu agak-agak rada-rada patah guys ya kalau HP RAM 3, RAM 4 itu jadi kamu bisa buat rendah atau sedang ataupun rendah ataupun tinggi itu tidak masalah guys ya dan untuk mode HD-nya ini ada yang support diaktifkan ada juga yang tidak jadi disini kita menyarankan di non-aktifkan aja jika HP-nya masih RAM 2, RAM 3, dan RAM 4 dan untuk garis tepi ini kamu non-aktifkan aja kamera tinggi ini sangat fungsinya bagus banget karena biar kameranya itu lebih naik lah guys ya tidak dekat dengan hero kita dan disini kamu buat tinggi aja getaran layar ini agak memengaruhi performa dalam game jadi kamu bisa non-aktifkan untuk bayangan di non-aktifkan HP krim ini bisa diaktifkan lepun non-aktifkan biasanya untuk jungler kamu bisa aktifkan aja guys ya untuk user hiper lah guys ya untuk text the mac kamu bisa aktifkan aja filter buta di non-aktifkan intinya untuk HP RAM 2, RAM 3, dan RAM 4 jangan sentuh yang namanya itu super ataupun tinggi ataupun ultra itu bakal membuat HP kan nge-lag banget guys ya oke cara ini udah berhasil oke untuk cara pertama udah berhasil dan cara kedua disini kita bakal menghapus beberapa file yang tidak penting guys ya ini misalnya bisa kalian ya ini ada file game mobile legend yang size-nya gede banget guys ya disini kita bakal keluar dulu ke aplikasi ML ya kita keluarkan dulu dan kita masuk ke aplikasi zat archiver dan untuk aplikasi zat archiver ini kalau kalian bisa download aja di playstore dan untuk kalian semua yang tidak bisa akses folder data kalau kalian bisa searching aja di pencana youtube cara menggunakan aplikasi Shizu oke jika sudah kalian bisa ke memori perangkat kita ke android kita ke data dan disini cari bacaan.com mobile legend kita klik tahan dan kita klik informasi dan disini wow csml kita udah nyentuh 7GB guys ya ini sangat-sangat besar banget tapi kalian tidak perlu khawatir kalau kalian bisa ikuti cara di video ini oke jadi disini kita sebelum melakukan cara langkah kedua csml kita udah nyentuh 7GB oke kita bisa keluarkan dulu aja kita login ke ML lagi oke jadi disini HP kenteng jangan khawatir masih bisa kok bermain game mobile legend dengan lancar oke jika sudah seperti ini kita udah login ke aplikasi game mobile kita bisa masuk ke pengaturan yang gambar settingan ini dan kongkong bisa masuk ke manajemen konten oke jadi langkah pertama kongkong klik dulu yang bacaan lanjutan disini untuk animasi tampilan hero bisa kongkong hapus dan selanjutnya animasi tampilan hero bisa kongkong hapus juga skin dalam pertandingan misalnya HP RAM 2 itu kongkong bisa hapus aja tapi untuk HP RAM 3 dan RAM 4 kongkong bisa pakai skin dalam pertandingan ya biar ya misalnya kongkong punya skin ya biar tampak lah skinnya guys ya dan langkah lainnya kongkong bisa ke ekstrim dan disini kongkong bisa hapus yang namanya itu animasi tampilan skin animasi tampilan skin ini ya animasi guys ya tampilan kayak hero gerak-gerak itu saat di lobby kongkong hapus aja dan untuk animasi tampilan skin juga disini yang dibeli kongkong bisa hapus juga dan lanjut lagi kongkong bisa hapus yang namanya itu konten efek tinggi ini sangat-sangat memengaruhi guys ya dan penyimpanan juga memakan banyak penyimpanan dan langkah selanjutnya kongkong bisa masuk ke ini guys ya konten gallery konten gallery kongkong bisa hapus aja dan next kongkong bisa hapus yang yaitu portrait skin premium kongkong hapus aja nah jika sudah seperti ini sebenarnya konten efek sedang tambahan ini kongkong bisa hapus bisa tidak tergantung ya misalnya HP RAM 2 kongkong hapus aja guys ya HP RAM 2 kongkong hapus aja tapi untuk HP RAM 3 dan RAM 4 kongkong bisa gunakan ini guys ya oke jika sudah seperti ini ini udah kepangkas lah guys ya untuk data game objennya kongkong tidak perlu khawatir disini aman semua guys ya baik event ataupun lain-lain itu aman kita hanya mengurangi beberapa size game objen guys untuk event untuk skin itu aman semua oke jadi disini kita keluarkan dulu aplikasi game objennya kita bakal ngecek ya kita ke zat lanciper lagi lanjut lagi ke memori perangkat lanjut lagi ke Android lanjut lagi ke data kan kongkong cari bacaan .com objen dan kongkong klik aja informasi boom yang dimana 7 GB jadi 2 GB bayangin aja guys ya dari 7 GB jadi 2 GB jadi HP RAM 2, RAM 3, RAM 4 itu bisa bermain ML guys ya di season ini ataupun di saat ini jadi kalian tidak perlu khawatir kalian bisa ikuti tips secara pertama dan tips secara kedua itu sangat-sangat worth it banget digunakan oke jadi ini bisa lihat ya ini jadi 2 GB dan so pasti itu bakal lebih ringan lagi untuk game mobile legend kita jadi untuk penyedotan CPU pada chipset kita lebih low lagi dan kinerja pada internal RAM kita juga lebih low lagi jadi kalian tidak perlu khawatir guys ya sangat-sangat low semua oke jadi kongkong bisa bermain ML dengan lancar tanpa lag dan tanpa patah-patah jadi kongkong yang mengikuti step by step yang kita berikan alhasil itu berhasil guys ya jadi untuk kekurangannya hanya seperti ini tidak masalah guys ya yang penting kongkong bisa nge-push rank dengan teman-teman kalian di HP kentang kayak HP RAM 2, RAM 3 dan RAM 4 so pasti bisa nge-push rank guys ya jadi kongkong tidak perlu khawatir oke dan disini bisa lihat ya untuk tampilan skin juga muncul misalnya nanti traffic juga itu aman semuanya jadi kongkong tidak bakal mengalami lag nih bisa lihat guys ya lebih smooth lagi guys ya auto glory lah guys ya HP-HP kentang jadi kongkong tidak perlu khawatir nih tuh guys ya oke jadi caranya berhasil sampai disini aja see you next video bye 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 Sub indo by broth3rmax